Sementara berikutnya mencoba menggunakan taksi listrik sehingga ada experience yang lain dibandingkan dengan taksi konfesional. Pak izin terkait arus puncak arus mudik sudah terjadi atau belum Pak sampai sekarang? Kalau sesuai data kita puncak arus mudik sudah terjadi pada hamin 4 atau hari Sabtu tanggal 6 April kemarin dimana penumpang mencapai hampir 14.000 penumpang atau tepatnya 13.947 penumpang dengan pergerakan pesawat sampai 119 flight dan ini saat ini sudah menurun kembali dan kita akan nanti sampai dengan H plus hari H atau di Idul Fitri sendiri kemudian nanti akan naik kembali setelah Idul Fitri kedua sampai dengan diperkirakan akan puncaknya nanti di hari Sabtu dan hari Minggu. jadi kita saat ini sudah mempersiapkan keseluruhan fasilitas penunjang untuk di Bandara Halimudina Kusuma dalam mempersiapkan mudik libaran ini. Pak kalau dibanding mudik Idul Fitri di tahun 2023 lalu jumlah penumpang lebih banyak tahun ini atau tahun sekarang? Sampai dengan hari ini jumlahnya cukup banyak di tahun ini jadi peningkatannya sampai dengan hari ini sudah 35% dibandingkan tahun lalu dan kita harapkan mungkin sampai dengan hari hari Minggu atau hari Senin pada terakhir dari mudik lebaran ini kita akan memperkirakan akan tetap di kisaran dari 30-35% tersebut. Pak untuk persiapan nanti arus balik sudah mulai ada persiapan atau bagaimana Pak? Saat ini kita tetap mempersiapkan setelah arus puncak dari mudik tadi dan kita tidak mengendorkan kesiapan kita untuk periode angkutan lebaran ini karena itu setelah dengan perintah dari Kampiran Perhubungan dan memang tahu jawab kita sebagai penyedia jasa Bandar Udara ini jadi tidak mengendorkan kita untuk tetap mempersiapkan jasa bagi pengguna jasa Bandar Udara Informasinya Halim Perdana Kusuma menyediakan taksi listrik Pak ya? Betul sekali, karena kami melihat demikian banyaknya pemudik yang melewati Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan kami melihat demikian banyaknya pemudik yang melewati Bandar Udara